Halo semua, jumpa lagi di Pekaraan Rumah Masih dengan saya dengan pembahasan mengenai budidaya tanaman sayur Kali ini saya akan mengajak Anda untuk ikut belajar menerapkan bersama saya Bagaimana tips memanfaatkan lahan yang sempit untuk budidaya tanaman sayur Nah, jika Anda ingin berbudidaya tanaman sayur di lahan yang terbatas Maka cara yang paling bagus adalah dengan menerapkan sistem tanam tumpang sari Atau dalam satu lokasi kita menanam beberapa jenis tanaman sekaligus Seperti kita lihat di sini, di depan kita ada satu bedengan yang terdiri dari beberapa jenis tanaman Bisa dilihat di sini ada pepaya yang pertama, kemudian ada kangkung Kemudian ada juga kenikir atau suring seperti ini Jadi kita memanfaatkan lahan atau pekarangan ini secara maksimal Supaya bisa menghasilkan dua atau lebih tanaman sayur yang bisa kita manfaatkan Nah, tekniknya yang perlu diperhatikan adalah Pemilihan tanaman yang akan kita tanam Nah, saya di sini menerapkan tanaman yang saya tanam terlebih dahulu adalah Tanaman yang paling tinggi, paling lama umurnya Kemudian yang kedua adalah yang sedang Kemudian yang terakhir adalah yang paling bisa bertahan di lokasi yang rindang Jadi seperti ini Di sini juga saya coba ada juga cabai Dan kemudian ada juga Apa ini Tanaman jahe Nah, seperti ini Ada tanaman jahe di sekitaran seperti ini Jadi ini Aledala salah satu cara yang bisa kita terapkan Untuk memanfaatkan Lahan sempit Sebagai media tanam Untuk berbagai jenis sayuran yang kita butuhkan Nah, mungkin ini penataannya masih berantakan Tapi ini adalah ide yang bisa kita terapkan Jadi sistem tumpang sari ini bisa kita terapkan Untuk Menanam berbagai jenis sayuran pada lokasi Atau pada lahan yang terbatas Nah, seperti ini Itu saja untuk hari ini Semoga jadi inspirasi Dan bisa jadi pertimbangan Dan wawasan kita bersama Mudah-mudahan kita bisa sama belajar Di sini untuk memaksimalkan Apa yang ada Di pekarangan kita Lain waktu akan kita sambung Ke hal yang lebih detail lagi Semoga bermanfaat Dan sampai bertemu pada video berikutnya